ema bukayo, kasih uang dulu, kasih uang dulu, 1 juta buat sekernya ema bukayo, kasih uang dulu, kasih uang dulu, 1 juta buat sekernya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Riasya Alif bertemu lagi dengan Rahasia Alif Channel channel yang menampilkan tentang kelucuan Oten-Oten atau umat RT16 sahabat Wanvila, sepertinya Arnita Mu'allafah yang berstatus sebagai mahasiswa di ITB ini memang mendapatkan banyak reaksi dari beberapa kalangan terutama kalangan umat Kristen sendiri kenapa? sebabnya dari cara berbicaranya saja, dari cara penyampaian narasinya saja sudah kelihatan bahwa wanita ini orang yang sangat cerdas dibuktikan dengan bahwa dia itu pernah menjuarai suatu olimpiade bidang pendidikan tertentu yang disampaikan di dalam video secara utuhnya itu ya kalau sahabat Wanvila sudah tahu videonya nah, dari situ ya, cara penyampaiannya, cara ngomongnya kelihatan sekali bahwa Arnita ini adalah orang yang supel dan dia berasal dari orang Batak kalau tidak salah begitu katanya nah, kemudian video ini kapan hari sudah saya sampaikan di reaksi oleh pendeta Andri Tunggal kali ini, ya, di reaksi kembali oleh pendeta Lois Prasetyani ya, dia adalah seorang polemikus dari umat RT16 sepertinya memang banyak yang tidak terima karena banyak sekali umat-umat Kristen itu yang menjadi mu'alaf karena kecerdasannya bukan karena mimpi Tuhan seperti di channelnya YouTube Manubulu sahabat Wanvila, jika kemarin pendeta Andri Tunggal itu mereaksen videonya Arnita, si mu'alafah ini karena faktor makan babi yang dikatakan haram ya gitu ya kemudian si pendeta Lois Prasetyani ini dia mereaksen video tentang yang dibahas oleh Lois ini yaitu tentang haram halalnya minuman yang memabukkan mungkin si pendeta Lois Prasetyani ini dia nonton video saya mungkin gitu ya karena saya mereaksen soal babinya lalu mungkin dipikirnya saya juga tidak tahu mengenai halal haramnya minuman yang memabukkan di dalam kitab mereka tidak, saya tetap bisa mereaksi tentang halal haramnya atau minuman yang memabukkan di dalam Alkitab mari kita simak video singkat kenapa orang Kristen itu kok makan babi? ya, seputaran-seputaran itulah guys oke, kita langsung aja bahas atau nonton videonya ini, saya penci banget sama yang namanya Islam dulu oh, sempat sekesal itu? iya doang karena kan kayak apaan sih ribet gitu lima kali doa ngapain mempersulit gitu kan jumpa sama saya yang dari Katolik yang tertib juga jadi kita tuh ibarat kayak kutuk utara dan kutuk selatan kutuk selatan ya itu, saya balas nih kan saya gimana juga nih terus dia bilang apaan sih nih? loh, aku kan baca juga baca kitab juga emang gak boleh? kalau aja boleh gitu iya, tapi kan kali ini tuh gak harus dilapakannya toh juga yang kau baca bahasa Indonesia kata dia kan terus dalam hati iya juga sih gitu kan tapi tetap gak terima jadi mulai banyak pertanyaan-pertanyaan itu muncul ya iya, aku bilang this is not make sense aku bilang karena dibilang tidak boleh minum-minum yang memabukkan tidak boleh juga makan makanan yang haram gitu daging babi itu kan ada asal-usulnya dicerita di dalam kuat maka kamu akan percaya gak kayak gitu gitu karena ya kita anak kecil dikasih jawabannya kayak gitu kan gak puas gitu kan yang aku mau jawaban gitu loh ini bukan pernyataan kalau disuruh percaya siapa gak tau itu? aku bener dulu udah percaya gitu kan makanya aku masih masuk kristian dari dulu gitu yaudah akhirnya saya kayak baca lagi pas pulang buka-buka lagi terus Ustadz Somad Abdul Somad juga saya buka lagi di Youtube juga wah gak bener nih gitu udah lebih banyak lagi ngelihat bukti-bukti yang dikasih Ustadz Zakinai bukan bukti-bukti sih kayak ayat-ayat itu yang disampaikan pembahasan yang akhirnya lu konfirmasi gitu yaudah dengan pedenya saya pakai rok pendek datanglah saya ke Masjid Talhurya ke DKM Ustadz saya sama Mas Islam Ustadznya baru selesai ini hari Jumat ya hari Jumat banget Ustadz ya baru mau siap-siap ini mau siap-siap salat Jumat udah pengen sejadah Ustadznya sampe gedung jatuh sejadanya saking sekaget saking kaget karena kan ini anak siapa gitu udah dia pakai celana pendek gitu kan saya bener-bener pakai hot pants gitu pakai celana pendek ngomong sama Masjid Islam kamu duduk-duduk kamu tau gak gak semudah itu iya Ustadz saya tau tapi gak apa-apa saya masuk ke Islam gitu kamu udah ngomong sama orang tua nanti aja masuk aja dulu gitu kaget dong Ustadznya yaudah kalau gitu kamu besok kesini ya kita ikrar gitu oke gitu nah kan di chapter ini kan dibilang kalau kita itu tidak boleh makan makanan yang haram dan minum minuman yang memabukan tapi why kita minum makan babi gitu bahkan ini salah satu yang menggelitik di aku tuh dari dulu kita ke gereja itu perjamuan kudus dikasihnya anggur merah gitu sama roti oke roti dibilang tubuh Kristus gitu tapi kalau darah Kristus itu anggur merah how gitu oke disitu dia menjelaskan bahwa orang Kristen ini kan dilarang mabuk ya katanya tapi kenapa di perjamuan kudus itu mereka minum anggur ya ini sebenarnya pertanyaan yang klasik banget dan kalau cuman gara-gara pertanyaan ini dibilang kritis ya ini lucu guys dan juga kalau gara-gara ini Anda mu'alaf ini benar-benar lucu guys kenapa? karena memang yang dilarang sebenarnya itu kan bukan minum anggur guys jadi kalau mu'alaf karena ini kan lucu ya guys ya jadi pendeta Louis Prasetyani ini menganggap lucu jika ada orang itu mengikuti perintah Tuhannya yang tertulis di dalam kitab sucinya dianggap lucu kan aneh ini pendeta koplak satu ini ini kalau ditatang debat juga gak pernah mau berani satu kali hanya mau hadir di channelnya Bang Nandar itu pun diketawa-ketawain itu sama netizen ya karena pemahaman bahasa Ibraninya bahasa Yunaninya ini kacau dia akhirnya diketawain sahabat Iwan Vilah pasti tahu ya yang namanya Iblis itu tertulis satu kali di dalam Al-Quran itu ketika Allah menghardik mahluk yang meminta Nabi Adam untuk memakan buah kulti atau buah pengetahuan menurut pemahaman Kristen jadi ketika Nabi Adam itu dilarang memakan buah pengetahuan atau buah kulti maka siapa yang membucuk disitu Iblis Iblislah yang membucuk Siti Hawa kemudian Nabi Adam itu keduanya memakan buah kulti sehingga kalau misalkan ada orang itu menjauhkan kita justru tidak terima menjalankan syariat-syariat agama atau syariat yang diperintahkan oleh Allah atau oleh Tuhan kemudian dia menganggap sesuatu itu menjadi lucu katanya itu berarti dialah Iblis yang sebenarnya ya seperti kisahnya Nabi Adam itu tadi Iblis tidak mau Nabi Adam itu mematuhi perintah Tuhannya Tuhannya melarang Nabi Adam memakan buah kulti atau memakan buah pengetahuan Iblis membucuk agar memakannya nah seperti Louis Prasetyo ini ya dia Iblis gitu ketika ada seorang mu'alaf karena dia itu menggunakan sedikit saja akal dan otaknya dia merasa bahwa wow memang di Alkitab ini banyak sekali larangan tapi orang Kristen melanggar itu semua justru umat Islam lah yang mematuhi larangan-larangan dari Tuhan itu tadi nah itu kan cuman apa ya cuman hal-hal yang receh sebetulnya bisa membuat orang itu menjadi mu'alaf justru ini dianggap kelucuan oleh pendeta Louis Prasetyo ini ya inilah sifat-sifat Iblis kita lanjut videonya dan ini konyol kalau dibilang orang Kristen itu pas perjamuan disamakan dengan mabuk-mabukan itu konyol sebab kenapa? yang dilarang dalam Kristen itu jelas mabuk ya bukan minum anggur mengerti? kalau minum anggur dalam perjamuan kan cuman kecil tuh shokinya ya tentunya itu tidak membuat orang mabuk saya belum pernah ketemu orang yang ikut perjamuan kemudian dia pulang jelera saya mabuk ayo kasih uang dulu kasih uang dulu 1 juta buat sekernya saya mabuk di jomblo kerja cari duit siang dan malam gak mungkin jika hukum sudah ditetapkan oleh agama jika hukum sudah ditetapkan oleh kitab sucinya lalu bisa ditoleransi maka jadinya akan persis seperti apa yang ada di video ini jadi Louis Prasetyo itu tadi mengatakan yang dilarang adalah yang mabukkan kalau minum sedikit satu loki gak apa-apa lah itu berarti sama saja jika ada perintah di dalam kitab suci hey jangan kamu mencuri nah bisa saja nanti disanggak oleh jemaatnya kalau mencuri 100 juta gak boleh tetapi kalau 10 ribu gak apa-apa jadinya akan jadi seperti itu makanya hukum itu harus tegas boleh-boleh enggak-endak gitu loh kalau memang boleh uzurnya apa harusnya itu begitu akhirnya ya itu tadi banyak orang mabuk di dalam gereja seperti orang ini tadi sudah mabuk ya dia ke pastornya minta nyanyi gitu ya dan bukan hanya ini saja dan sahabat Wanvila beginilah proses terjadinya ketika minuman memabukkan itu ditoleransi dilakukan di dalam gereja nah ini proses mabuk ini mungkin minumnya satu loki cuman saya gak tahu ukuran satu loki itu seperti apa apakah seperti gelasnya es dawat atau bagaimana sampai mabuknya kayak begitu nah dan sahabat Wanvila ternyata di dalam bibel itu tertulis bahwa tidaklah pantas bagi raja Hai Lamuel tidak pantas bagi raja meminum anggur ataupun bagi para pembesar mengingini minuman keras jadi kalau misalkan raja itu sifatnya spesifik tetapi kalau dikatakan pembesar nah ini kan sifatnya general maka pembesar-pembesar itu tidak boleh mengingini minuman keras sedangkan minuman keras itu hanya diperbolehkan untuk mereka yang susah hati berikanlah minuman keras itu kepada orang yang akan binasa orang yang akan mati harus dikasih minuman keras dan anggur itu kepada yang susah hati coba keren gak ayat ini orang yang mau mati disuruh kasih minuman keras hancur bukan keras itu tidak boleh menyebabkan kerasa